Petugas gabungan Kabupaten Kediri menggelar rahasia anak jalanan gelandangan dan pengemis alias gepeng. Pasalnya mereka sering meminta-minta dan mengamen secara kasar. Satu pengemis menolak di bawah petugas dan menangis. Petugas gabungan itu terdiri dari Dinas Sosial, Satol PP Kabupaten Kediri dan anggota TNI. Petugas gabungan kali ini menyasar perempatan traffic light kecamatan Banyakan, pertigaan kecamatan Grogol dan perempatan kecamatan Tarokan. Bahkan salah satu pengemis lansia menangis saat akan dibawa petugas. Beberapa kali pengemis itu menolak dan terus menangis sambil mengatakan kalau ia hidup sebatang kara dan tidak punya sanak saudara. Petugas gabungan terus menunjuk agar pengemis itu mau dibawa. Bahkan petugas siap menggendong agar pengemis mau dibawa petugas. Akhirnya pengemis mau dibawa dan dinaikkan ke mobil petugas. Di tempat lain petugas juga mendapatkan penolakan dari pengemis. Ia berdali sedang menunggu pembeli bersama anak balitanya. Namun oleh petugas, ibu dan anaknya itu tetap dibawa untuk diberikan pembinaan. Memang orang-orang yang gelandangan pengemis di jalan itu terkait dengan ekonomi. Selalu ngomongi ekonomi. Padahal kalau kita bicara dina sosial ya, dina sosial itu di semua, baik di Kabupaten Kediri maupun di mana, di luar Kabupaten Kediri kan sudah ada bantuan-bantuan sebetulnya. Dina sosial, baik itu BPNT, BKH, untuk asistensi lanjut usia sebenarnya sudah ada. Tapi memang orang-orang seperti ini mikirnya mindset-nya, jadi tidak mungkin baru, tidak akan mungkin baru. Karena apa? Orang-orang seperti ini, non sewo, dia bekerja seperti ini tanpa skill, tanpa apa-apa, penghasilannya juga lumayan banyak. Ini satu hari tidak mungkin mati sampai 200-300. Dalam rahasia ini, petugas gabungan menjaring tiga pengemis. Selanjutnya, mereka yang terjaring akan diberi sanksi rehabilitasi agar tidak melakukan tindakan meminta-minta di jalan yang meresahkan pengguna jalan. Dari Kediri, Setiawan, Arek TV melaporkan. Mungkin Sopan. Mungkin Sopan. Mungkin Sopan.